Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terlambat nih Ustadz nih tadi masuk Waduh Gimana nih Apa hukumannya nih bagi orang yang terlambat Saya sih Saya sih sudah tidak ada rotan ya Diumpetin sama Anak-anak Tidak ada rotan apapun Tidak ada rotan Akan pun jadi Adanya ini Adanya jambu Keraton Sudah dikirim sama Fafari 11 kilo Masih ada gak? Masih datang Yang belum pesan Ayo pada pesan Pada ini Ada teman saya Dari jam itu Bu Ernest Tadi udah masuk Alhamdulillah Tadi Masih ada Jadi kalau Kesombongan itu Ustadz Hanya milik Allah ya Tapi kalau orang Yang sombong itu Ciri-cirinya gimana Kalau orang yang sombong itu Sombong itu Rumusnya Rumusnya Al-kibru Batarul haqi Wa khuntunnas Sombong itu Tidak mau menerima yang benar Oh gitu ya Itu sombong Siapa saja yang tidak menerima kebenaran Itu sombong Dinasehati Marah Itu sombong Ya Wa khuntunnas Dan meremehkan orang lain Merendahkan orang lain Jadi bagaimana itu? Ini urusannya Ya Kalau sudah meremehkan orang lain Itu sombong Nah bagaimana Soratnya bisa diterima Ya Baca Quran Baca Quran saja Berantakan Misal Itu Dia itu sombong itu Sudah Jangan pernah Karena apa? Karena itu Pertama meremehkan Orang lain Yang kedua Itu urusan Diterima Atau tidak diterimanya Solat Itu bukan domain kita Itu Itu Hak Allah Subhanahu wa ta'ala Kita juga Tahu Makanya saya selalu Katakan Kapan kita Bisa sujud Bersyukurlah Bersyukurlah Ya Itu yang Paling mahal Yang kita miliki Yang Allah Berikan kepada kita Ya Orang lain Waduh Merasa bangga Menyembah Yesus Menyembah Manusia Dia katakan Yesus Sudah ada Sebelum Jagat Raya ini Ada Karena dia Tuhan Ini orang Ngomong apa Ya Jadi Manusia Akal sehatnya Tidak dipakai Sebenarnya Yesus Dengan Bunda Maria Itu Tuaan Siapa Jadi kan Kalau memang Sudah ada Yesus Sebelum Jagat Raya Ini ada Kalau dia Ciptakan Jagat Raya Ya berarti Yesus Lebih tua Daripada Ibunya Begitu Kak Jadi Akal sehatnya Tidak dipakai Sama-sama Tidak dipakai Orang-orang Kristen Itu Sedunia Tidak dipakai Akal sehatnya Kalau dia pakai Mereka pakai Akal sehat Ya pasti Mereka katakan Manusia Bukan Tuhan Kita Tuhan Kita maha kuasa Bisa menjadi manusia Tuhan kamu tidak maha kuasa Enggak bisa jadi manusia Ini kawan yang ngomong apa Ya Kalau Tuhan Jadi manusia Ya sudah Bukan Tuhan lagi Ya Bukan Tuhan lagi Mereka juga Bisa menjelma Menjadi manusia Tapi ya bukan Tuhan Ya Bukan Tuhan Manusianya bukan Tuhan Merekanya bukan Tuhan Dan itu bisa Atas Seizin Allah Subhanahu Wa ta'ala Masa iya Tuhan itu Ya Mampir di Perutnya Bunda Maria Nyusu Gimana itu Ya bahkan ada Di Jerman itu Museum Popoknya Nabi Isa Popok Ada pomos Popoknya Ini apa ini Ya Tuhan itu Pernah pakai popok Jadi bersyukur Bersyukur Kita bisa sholat Bersyukur Ya bersyukur Karena ada bertanya Kita Kita takut Yang sholat kita Tidak diterima Ya pertama Yang penting Kita bersyukur Kita sholat Ya Yang kedua Yang kedua Ya terus kita Perbaiki ibadah kita Ya Dengan belajar Dengan berdoa Gitu ya Jadi itu yang disebut Sombong Itu Tidak mau Menerima Kebenaran Dan meremehkan Orang lain Ya itu Jadi urusannya Apa itu Urusannya Hati Hati Ya Tapi kalau Membanggakan Keluarga Anak itu Bukan termasuk Sombong Bangga apa Bersyukur Bangga apa Bersyukur Sepertinya Ya Anak saya Bersyukur Anak saya Seperti ini 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 Gitu Ya Banyak orang Yang terkini Ini Ini Gitu Bukan Ya Kalau itu Namanya Menceritakan Kenikmatan Allah Kenikmatan Ya Wa amma Bi ni'mati Rabbika Fahaddit Adapun Terhadap Nikmat Tuhanmu Fahaddit Maka Ceritakanlah Ya Kabarkanlah Kepada Saudara Alhamdulillah Anak saya Sudah hafal Quran 30 Juz Ya Bukan Ingin dipuji Bukan Ya Itu Memberitakan Tentang Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tapi Beda Kalau dia Ceritakan itu Supaya Memperoleh Pujian Supaya Dipuji Oleh orang lain Ya Itu yang Masalah 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 Tapi Menceritakan Nikmat Allah Itu Menceritakan Nikmat Allah Itu Di Perintah Terus Itu Makna Fahaddit Maka Ceritakanlah Makna Berikutnya Fahaddit Itu Maka Perbaharuilah Bagaimana Nikmat Nikmat Allah Itu Diperbaharui Dengan Apa Dengan Mensyukurinya Ya Jadi Seolah-olah Allah Mengatakan Ada pun Terhadap Nikmat Allah Maka Syukurilah Bagaimana Mensyukuri Nikmat Allah Mensyukuri Nikmat Allah Itu Dengan Mengelola Segala Yang kita Terima Dari Allah Kenikmatan Apa saja Kenikmatan Akal Mata Telinga Mulut Semua Semua Kenikmatan Ini Kita Kelola Yang 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 Kanan Kiri Kita Kita Kelola Untuk Memperoleh Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Mengelola Kenimatan Allah Untuk Apa saja Yang Allah Ridha Itu Yang Disebut Syukur Ya Tapi Orang Berbuat Dosa Dengan Rizki Dari Allah Itu Yang Disebut Kufur Maka Allah Katakan Kenapa Kalian Jadikan Rizki Yang Allah Berikan Kepada Kalian Ya Untuk Mendustakan Allah Malah Kalian Dikasih Rizki Oleh Allah Kemudian Kalian Mengingkari Allah Kufur Terhadap Allah Ya Artinya Kalau Mau Bermaksiat Jangan Dengan Rizki Dari Allah Bagaimana Bisa Itu Ya Jadi Nikmat Allah Itu Boleh Diceritakan Menceritakannya Menceritakannya Dalam Rangka Menceritakan Nikmat Allah Ya Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu Wattara Bukan Dalam Rangka Mengkufur Bukan Dalam Rangka Ingin Dipuji Oleh Orang Lain Ya Ya Sekali lagi Sekali lagi Bagaimana Menikapi Kalau ada Teman Yang Selalu Membicarakan Keluarganya Terus Membangga Bangga Itu Gimana Kita Menikap Ya Katakan Saja Alhamdulillah Semoga Allah Terus Didoakan Semoga Allah Terus Memuliakan Kalian Mulia Dunia Akhirat Jangan Keki Iya Cuman Kadang Bosen Bersyukur Kalau Yang Diceritakan Kebaikan Ya Yang Diceritakan Kebaikan Ya Kitanya Ikut Bersyukur Ya Binang Saja Saya Ikut Bangga Ikut Bersyukur Alhamdulillah Semoga Allah Semakin Menjayakan Semoga Allah Tambah Nikmatnya Nikmatnya Nikmat lahir Batin Nikmat Iman Islam Itu didoakan Ya Ya Seterun Seterun Makasih Seterun Seterun